Assalamualaikum guys hari ini aku mau bikin petis nih aku punya mangga, nanas, jambu dan juga salak di kulkas ada timun dengan mengkoang sekarang kita eksekusi dulu kita kupas nanasnya nanasnya kuning banget guys ini terlalu matang enggak terlalu mentah juga, enggak jadi sedeng-sedeng aja, udah ada asem-asem manis gitu setelah itu kita buang bulu hidungnya karena suka gatel ya hati-hati ya, kalau makan nanas ya jangan sampai enggak dibuangin bulu-bulu hidungnya ini bisa bahaya juga, kalau alergi bisa gatel-gatel ini guys setelah itu kita potong-potong begini ya nyerong setelah dipotong kita potong lagi bagi empat supaya makannya tidak terlalu gede ya guys enggak kegedean gitu maksudnya kita masukkan ke dalam wadah kita potong-potong setelah itu kita potong jambunya jambunya merah-merah banget nih tadi ada tukang sayur lewat aku kebetulan bawa jadi aku beli sekalian di kulkas ada nanas ada salak juga ada mangga jadi aku tambahin jambu tuh guys hasilnya jambunya seger banget ini guys kita aduk-aduk campur rata ya setelah itu kita kupas manganya ini manganya mengkel guys tapi warnanya kuning rasanya asem banget kecut gitu emang cocok buat metis kita cuci ya guys takut ada getahnya nanti gatel kalau dimakan masih ada getahnya kita potong-potong sesuai selera sebenarnya di petis manganya aja udah enak banget ini guys seharusnya manganya emang gak mudah nah ini ada timun aku punya timun potong ujungnya kita belah dua belah dua kemudian dipotong jadi beberapa ya jangan terlalu banyak timun karena timun itu mengandung air tuh kita sejadiin satu ya guys setelah ini kita cuci salaknya guys hati-hati ya kalau ngopas salak ya kita pencet ujungnya kemudian baru dibuka setelah itu kita cuci bersih agak susah guys kayak gitu ya guys cara buka salak pencet ujungnya kebetulan salaknya ini salak pondoh ya guys jadi gak terlalu asem sebenarnya kalau buat petisan sih enak yang asem yang salak biasa itu nah setelah bersih setelah cuci bersih kita dibelah ya guys dibuang bijinya pelan-pelan takut kena pisau tangannya ini guys bentuknya tuh mudah kok ngopas salak itu gak sesulit yang bilang sama nih ramadhani ya guys tuh hasilnya guys udah dipisahin dari bijinya ya biar enak makannya setelah itu kita pisahin buat makan dengan ibu-ibu komplek sama buat bikin asinan nanti aku bikin asinan buat makan ini aku pisahin dulu buat mutih sama ibu-ibu komplek tuh guys setelah ini kita masukkan kulkas tuh masukkan kulkas biar seger setelah ini kita ulek-ulek bumbunya aku suka banget pedas guys jadi aku kasih cabai setan ya sama cabai rawit sebanyak 21 buah cabai garamnya 1 sendok makan gulanya 1 butir ya atau setengah setengah kilogram tergantung selera ya guys kalau kalian gak suka terlalu pedas ya kalian boleh diukur aja cabainya berapa aku suka banget pedas jadi aku nguleknya banyak banget cabainya ini rasanya pedas banget guys kalau metis gak pedas kurang mantep tuh gulanya gula aren asli ya guys gula aren asli kita tumbuk-tumbuk kita ulek-ulek sampai sampai halus setelah itu kita masukkan nanas dengan jambunya supaya bumbunya agak asam-asam seger gitu ini udah dicobain rasanya ya udah mantap ya udah pas gulanya garamnya cabainya juga udah mantep banget udah siap dieksekusi tapi sebelum dibawa ke depan makan sama ibu-ibu aku masukin kulkas dulu biar seger dilap dulu ya guys kebersihan itu paling utama nah kita masukin tupperware kemudian masukkan ke kulkas bareng sama petisnya tadi nah ini guys mulai makan petis bareng-bareng dengan ibu-ibu komplek baru ada tiga orang guys empat orang tuh baru ada empat orang lima orang sama anak kecil inilah menjalin tali silaturahmi kekeluargaannya walaupun cuma makan petis bareng tapi alhamdulillah silaturahminya tetap terjaga ya guys ada yang bawa martabak ada yang bawa kue ada yang bawa petisan nah ini dia ibu-ibunya nenek-nenek siang-siang ini guys kira-kira jam satu satu siang hari jumat kami metis kumpul bareng ibu-ibu itu ya guys hari ini jangan incest ya guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati